Intro Bupati Rokadhilir Afrizal Sintong secara resmi melepas pawai lampion malam cap gomeh pada malam puncak perayaan tahun baru Imlek 2575 tahun 2024 di depan kelenteng Ingho King jalan kelenteng bagansi api-api Afrizal juga mengajak seluruh lapisan masyarakat Rokadhilir agar selalu menjalin tali silaturahmi dan menjaga kekompakan Di depan kelenteng Ingho King, Bupati Rokadhilir Afrizal Sintong melepaskan peserta pawai lampion malam cap gomeh Afrizal juga didampingi ketua tim penggerak PKK Rohil Sanimar Afrizal Kepala Forkopimda dan sejumlah Kepala OPD di lingkungan Pemkap Rohil Atas nama pemerintah daerah, Afrizal memberikan apresiasi kepada seluruh tokoh masyarakat Tionghoa yang telah memeriahkan tahun baru Imlek 2575 dan malam cap gomeh Hal ini tentunya banyak berdampak terhadap perekonomian masyarakat tempatan Terlebih banyak warga perantauan yang berdatangan untuk melihat langsung perkembangan Rokadhilir dan warga perantauan siap membantu pemerintah daerah Selain warga Tionghoa sendiri, pawai lampion juga diikuti sejumlah suku lainnya Ini menunjukkan bahwa Rokadhilir mempunyai berbagai ras baik suku dan agama namun tetap menjalin silaturahmi Afrizal mengajak kepada masyarakat terus meningkatkan hubungan harmonis yang baik dan menjaga kekompakan Tentunya atas nama pemerintah kawupat Rokadhilir mengucapkan selamat hari Raya Imlek Mudah-mudahan tentunya kita makin sukses lagi makin jaya lagi ke depannya dan juga tentunya pelaksanaan ini sukses Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah usah payah tentunya dalam menyelaksanakan pelaksanaan acara pada malam hari ini Kami hadir bersama Porku Pindah semua pada malam hari ini Alhamdulillah acaranya cukup bagus dan sukses lancar tentunya Terima kasih Ya tentu kita menghimbau kepada seluruh suku yang ada di kawupat Rokadhilir tentunya menjaga kebersamaan tali seraturahmi dan kekompakan kita bersama baik itu suku apa saja maupun agama apa saja mari sama-sama kita berkaraugulasi untuk membangun daerah kita bersama-sama tentunya Untuk malam cap gomeh tahun ini diikuti sedikitnya 18 perserta baik dari yayasan multimarga maupun kelenteng yang ada di bagan siap-api Dari Rokadhilir, Hairulman dan Putra Zikol melaporkan